Bu, boleh perkenalan nama dulu, namanya? Saya Harmawati, ini kebetulan ini warung mama saya. Jadi saya memang yang sering bantuin pada anak sekolah, biasa kalau pulang sekolah, nah mereka biasa mampir ke sini. Biasalah anak-anak sekolah diajian ya, ada mie goreng, ada minuman kayak gitu, semacamnya gitu. Jadi, kemarin saya kaget ada kejadian kayak gitu, sama sekali saya nggak tahu kejadiannya, persisnya nggak tahu. Soalnya yang saya tahu mereka memang sering pada bercanda di sini, bercanda gitu kan, biasa lah. Jadi benar-benar kejadian itu saya nggak tahu, persisnya nggak tahu. Karena saya kan memang posisi di atas, lagi di warung, terus nggak ada kedengaran rasuah ribut, apa itu nggak ada. Jadi benar-benar saya kaget, ada berita seperti ini kayak gitu. Ibu dapat kabar yang ini dari berita, Pak? Seperti apa yang dapat? Iya, iya, malah dari berita. Kita sendiri malah nggak tahu ada video kayak gitu. Baru lagi sore? Oh, sore. Kemarin sore, ibu ya? Memang mereka cuma, ya itu dia, tempat kumpul memang di sini. Tapi di jam sekolah atau udah di jam? Pulang sekolah. Pulang sekolah, pulang sekolah. Pulang sekolah, nggak, nggak jam sekolah ya. Ini pure, mereka pulang sekolah. Jam berapa, ibu? Jam waktu menunggu, jam berapa biasanya, ibu? Biasanya binus antara jam 4.30-5. Mereka pulang sore, ibu. Kalau menunggu, berapa banyak, ibu biasanya, ibu? Anak-anak itu? Ya, kurang lebih 20, ibu. 20, ibu. Ah, 20-an. Kadang-kadang ada juga kelas 11-nya. Tapi kan ibu kenal, ibu ya, sama beberapa anak diantaranya, ibu ya? Beberapa ya, beberapa kenal. Kadang memang sampai setiap hari yang mereka ke sini. Bener, ibu, ada anak-anaknya artis itu? Satunya ada anak artis, ibu. Iya, saya itu baru tahu. Malah kita baru tahu. Iya, iya, iya. Itu juga ya, kasih tahu OB-nya. OB-nya karena, ibu, ada anak artis. Yang mana, kan? Oh, iya dia tahu lah, ibu. Belum lamanya tahunya karena ada acaranya di binus. Jadi saya, yang mana sih, kan? Itu loh, ibu yang itu. Iya, itu. Oh, kenal tau ibu? Kenal. Kenal, cuman ya biasa aja lah. Tapi memang sering, iya, tapi sering kumpul di sini juga ya? Kumpul, cuman dia nggak lama sih. Sama sama yang lain. Tapi terlihat sikapnya sama ibu, sama abang, Yang itu kalau jajan apa, seperti apa? Seperti biasa, sama temen-temen yang lain. Sopan begitu. Sopan. Sopan. Semua juga yang di sini sopa-sopan. Tapi tahu nggak, Bu, kalau mereka punya geng apa segala macam-macam gitu? Saya tahu ini baru diberta, ada geng inilah gitu ya. Nggak tahu. Karena kan saya nggak paling nanya-nanya juga ya. Nggak perlu nanya-nanya juga. Itu tuh yang nggak buka. Itu aja baru, ya. Anak baru. Oh, iya. Kelas 10, iya. Itu rame, bu, korbannya apa? Cuma satu doang, Bu, yang di video, Bu? Satu ya katanya, ya. Cuma satu, Bu. Ya itu saya tahunya dari... Dari video, Bu, ya? Iya. Saya ada, yang punya rumah. Kaget, gitu loh. Kita aja yang punya rumahnya nggak tahu. Bu, ada sih video-nya. Biasanya berarti, kedu-kedu ngobrolin apa? Atau kayak kegiatan mereka? Iya, bercanda dong. Ya, bercanda ya. Mereka ngebahas ulangan, gitu kan. Mereka ngebahas ulangan. Cuma biasa aja, lah. Hali-hali cuma biasa aja. Ngobrolin ini. Tapi itu belum pernah ada kejadian ya, Bu? Belum, belum. Karena ini yang ada? Tapi kalau nongkong-nongkong itu, sejak apa ibu mereka bu? Memang sudah lama ya di sini, ya? Dari awal sekolah itu... Dari 2007 berarti, ya? Dari 2009-an, ya? Dari 2009-an, ya? Seminjak BINUS di KUSA, ya? Iya. Jadi, kan, ada kegiatan ngongkrong, kan, rutin setiap tahunnya. Ada aja, iya, gitu. Tapi mereka ya sama, begitu. Bisa aja. Duduk, ngongkrong, minum, kopi, apa, biasa lah, gitu. Umumnya anak-anak sekolah, gitu. Tapi untuk orang-orang yang di video ini, emang tongkrongan tetapnya setiap hari di sini, Bu? Hampir setiap hari. Tapi pihak sekolah tau nggak sih? Udah nanya ke ibu itu omong-omong apa? Mungkin, tapi tau, pihak sekolah. Karena kan memang di luar jam sekolah, ya? Kan di luar jam sekolah mereka di sini juga. Bukanya di jam sekolahnya. Panjang istirahat, misalnya. Mereka ke sini tuh nggak. Ini bener-bener di luar jam sekolah. Bu? Tapi udah ada pihak sekolah yang datang ke ibu sekolah viral ini, Bu? Belum. Belum ada. Kalau pihak kepolisian kemarin datang ke sini, kan? Udah, sempet nih sama anda saya katanya ya. Tanya sih. Cuma kita kan kadang nggak tahu ya, dia pakai seragam biasa ya. Oh berarti memang itu nggak tahu kalau itu polisi? Cuma sempet tanya. Memang saya waktu itu kalau kita tinggal di sini. Itu hari kapan, Bu? Polisi datang? Apa ya? Minggu? Minggu? Minggu. Nggak lama? Minggu kemarin ya? Minggu kemarin lah ya. Mungkin kayak minggu kemarin. Setelah kejadian, anak-anak pada datang ke sini lagi? Enggak. Enggak. Jadi malah sepik. Ah, sepik pun saya juga bingung. Enggak. 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 Jadi awalnya itu sepi kan? Sejak kapan? Dua hari lalu apa? Hari Kamis. Mulai Kamis sepi. Terus saya, kok ini tuh biar anak-anak nggak di sini? Oh iya. Cuma pikirnya, ah mungkin lagi ada... Ibur apa-apa. Iya. Jalan-jalan misalnya. Oh, kayak gitu dah. Saya nggak tahu. Tiba-tiba ya ini. Tahunya. Karena nggak ada satu-satunya yang informasi saya. Tapi biasanya memang ada komunikasi sama ibu bahwa mau ke warungnya, Atau pake gimana? Atau punya perubahan. Ya enggak. Cuma mereka pulang ya kalau ada yang mau mampir. Tapi nggak harus bener-bener rutinitas sehari-hari itu memang ada yang kesini. Ada juga. Ada juga. Itu. Jadi mereka ada gantian juga. Nggak semua bener-bener orang-orang itu itu wujam. Enggak. Ada mereka gantian juga. Bu, kalau anak-anak makan di sini terus kan pada nongkrong di bawah ini memang diketahui sama ibu atau sama abang? Atau gimana sih? Iya. Karena mereka biasa kalau dari buah sekolah mereka nyapa ya, ibu, nyapa. Bu mesen mie. Mau pesen. Terus. Oh iya. Karena mereka kadang bilang, bu mau minum nih bu. Mau lukis sari apa-apa sama mie. Baru mereka turun. Berarti ini congkrongan sudah dari turun-menurun ya bu ya? Iya, iya. Cuman ya nggak kayak ini. Lu dulu tuh biasa aja. Baru kali ini bang ya? Baru kali ini. Baru kali ini ya? Oke. Melihat videonya terus ngelalin anak-anaknya tadi terus nyangka nggak sih? Nggak. Anak nggak nyangkanya makanya anak baik-baik. Sobat. Sobat. Mengingat juga ini apa namanya sekolah-sekolah juga sekolah yang pandai menang atas bu ya? Hmm. Takutnya ya itu kayak ibadah untuk penggulian loh. Ibadah. Ibadahnya ada sesuatulah antara dia sama si karban gitu loh. Itu tetap ada penggulian sih. Iya. Anak itu cuma becana aja. Karena tetap kalau sampai ada ribut kan. Jangan kan sabar ribut ya. Mereka agak berisik. Kadang-kadang ada ketangga ya. Mereka ada ribut. Misalnya agak berisik. Sama ada orang. Masih terturun. Ini kenapa nih? Saya sendiri turun. Mama saya turun. Ini kenapa ya? Kok rame ya? Kok berisik 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 ya? Misalnya kalau ada berisik-berisik itu. Saya suruh pasti kalau ada berisik. Mereka ngomongin. Kita janji. Kita nggak apa-apain di sini. Anak-anak itu yang ada di video-video. Iya. Sempet. Tindakan. Saya juga sama kakak saya kaget gitu loh. Itu kalau tau juga diusir juga gitu banget. Kalau ketahuan mereka ada yang pukul ya pasti kita langsung buat ini lah. Ya dulu aja ketua-tua aja nih. Yang betulnya apa nih? Kalau ada masalah. Iya ketuanya misalnya ada ya. Misalnya kan ada kan temen-temennya ada ketuanya. Itu nggak bahkan silasih kita harus siap. Hmm. Kalo bilang kayak begitu. Selalu kita ingetin. Makanya sampai alumi-ulumi. Sampai nelfon. Nelfon. Alumi juga. Oh semenjak jalan ini? Iya. Karena mereka semua juga yang pernah di sini. Alumi-alumi. Karena mereka sendiri yang pernah makhluk sini nggak pernah. Kayak gini. Udah gitu. Alumi itu. Sama mama saya udah dianggap sama sendiri. Hmm. Udah loh. Dari dulu. Dari temen-temen itu dianggap sama sendiri. Alumi-alumi nelfon ke sini. Iya karena tau. Bilang apa Bu? Bilang. Bu. Kok bisa sih Bu. Ada kejadian kayak gini. Ya kita kan namanya alumni dulu biasa aja kan. Ibu tau kan. Gitu. Tau kan dulu kayak gimana. Kita cuma bercanda duangan. Cuma ngobrol aja. Iya. Maka juga sebab kaget. Kaget sampai kesan juga nih. Iya. Kaget kok bisa sih. Gitu kan. Sampai kayak gini. Kayak gitu. Gak kepikirlah kayak gitu. Saya gak kepikir. Gitu. Padahal mereka anak baik-baik. Sopan. Anak baik-baik. Oke. Pertama itu. Ya udah sekolah di luar. Kalo ada urusan. Tetep kalo lagi pengen mampir. Iya. Mereka yang udah di luar aja. Kalo lagi ribu mampir. Mampir. Si selatu rahmi lah ibu ya. Iya, iya. Kalo kenapa? Ada menjalin ya. Tadinya baik-baik. Mereka gak ada masalah sama kita. Iya. Ini memang pengamatan saya kan yang bilang aku sendiri. Ya emang disebut yang WIG itu ya. Baru Ibu Gaul itu ya. Iya itu juga. Oh itu juga yang namanya mereka. 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 Bukanya kita. Ngomong. Dari saya. Dari angkatan yang pertama itu. Sebutan mereka. Sejak kami sendiri gitu. Iya. Iya. Ibu WIG menggaul ya. Makanya. Menggaul. Ibu WIG. Ibu WIG. Apa sih? Dulu kan saya udah pernah ngomong. Apa sih? Ah itu cuma kita doang. Mereka namain ya. Ibu WIG. Cuma gitu aja sih. Oke. Oke.